Sementara di Nias, seorang nelayan dilarikan ke rumah sakit akibat lukas rius setelah diterkam ikan hiu di perairan Laut Nias Utara. Awalnya korban bersama dua temannya berniat mencari gurita dengan menyelam bebas ke dasar laut. Yatani Harefa, 34 tahun, nelayan asal desa Sifahandro, Kecamatan Sawo, mengalami lukas rius di tubuhnya akibat diterkam ikan hiu saat menyelam bebas di perairan laut antara Pulau Wunga dan Pulau Manguse di Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara. Peristiwa terjadi pada Jumat pagi saat nelayan mulai beraktifitas di tengah laut. Awalnya korban bersama dua orang nelayan lainnya menggunakan kapal kayu untuk mencari gurita. Setelah ketiganya berpencar menyelam bebas ke tengah laut, terdengar suara ikan besar membantingkan ekornya ke permukaan laut bersamaan satu di antara nelayan diterkam ikan hiu. Melihat kejadian, dua orang nelayan lainnya bergegas menuju kapal kayu yang mereka gunakan dan berhasil menyelamatkan korban ke dermaga Pelabuhan Lahewa. Warga bersama petugas Polsek Lahewa langsung melarikan korban ke puskesmas untuk penanganan darurat. Korban yang diterkam oleh ikan hiu di perairan Lahewa dan kami segera menjemput korban di Pelabuhan Lahewa. Saat korban sampai, kami melihat bahwa seluruh tubuh korban dipenuhi dengan luka-luka yang tidak beraturan, seperti hidup ikan binatang buas, di mana seluruh tubuh korban seperti tercabik-cabik. Karena keterbatasan perawatan nilis, maka kami merujuk ke rumah sakit Thompson untuk diberi perawatan yang lebih lanjut. Karena kondisi kritis akibat luka serius di sejumlah tubuhnya, korban dirujuk ke rumah sakit umum Dr. Thompson Nias di Gunung Sitoli. Dari Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Iman Jaya Lase, Ainews melaporkan.